Clouded jadi sering dipakai nih gara-gara hero ini Filipina bisa juara M2 Nah gimana nih cara mainnya yang bener ya Simak video berikut sampai selesai Oke kan balik lagi nih sama gue Dan gue juga nempatin janji gue ya Yang kemarin kalau mau buat konten tentang gimana caranya pake Clouded Nah pas banget nih kemarin kan hero ini sering banget dipakai di M2 kan Bahkan bisa membuat Filipina bisa menang di turnamen M2 Yaudah deh daripada nanti kelamaan kita langsung ke inti videonya aja Let's go dan jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih dan ini adalah tips dan trik gimana caranya bermain Clouded yang baik dan benar Nah sebelum ke tips dan triknya Gue mau jelasin dulu nih skill dari si tukang monyet ini Kita mulai dari pasifnya ya Pasifnya ini namanya battle side by side Jadi si monyet yang digendong sama Clouded ini bisa ikutin nyerang juga Skill satunya yaitu Art of Tevery Jadi skill satunya itu Clouded ini tuh kayak ngeluarin sonar dan sonarnya itu bisa nyerep movement dan attack speed musuh buat nambahin movement dan attack speednya Clouded Dan skill ini bisa di stack sebanyak 10 kali ya dan ada cooldownnya juga selama 5 detik Terus skill 2 nya Clouded namanya battle mirror image Jadi skill ini tuh kayak bisa ngeluarin hologram monyet dan si Clouded tadi bisa teleportasi ke hologram monyetnya tadi Nah terus skill 3 atau ultimate nya Clouded yaitu si blazing duet Skill ini tuh jadi si Clouded sama si monyet nyerang bareng bertubi-tubi ke semua musuh yang ada di jangkauan serangannya Dan si Clouded tadi juga bisa dapetin shield pas ngeluarin skill ini Nah kalau buat buildnya kayak gini dan bisa berubah juga sesuai kondisinya gimana Ada build buat hyper carry dan ada juga build buat di shut land Dan kalau gue ya biasanya item terakhirnya yang gue ganti sesuai kondisinya aja yang gimana Oke deh kita langsung ke tips dan tricknya aja Clouded kan butuh banget yang namanya item ya Apalagi DHS atau Demon Hunter Sword Makanya Clouded itu kalau bisa farming se-efektif mungkin lah Karena kalau belum ada DHS Clouded itu cuma kayak lagi nembakin mistol air Gak ada rasanya Tapi kalau udah jadi DHS bedeh Demeknya itu udah kerasa Apalagi kalau ditambah golden stuff Udah itu sisanya tinggal item defense aja udah cukup Nah ini gue mau buat apa ya catatan lah Focus farming tuh bukan berarti farming terus sampai endgame ya Tapi ya kayak yang gue bilang tadi Sampai item DHSnya jadi aja udah cukup Sisanya kalian bisa war dan objektif lainnya Kan di tips pertama tadi gue bilang farming se-efektif mungkin ya Ya ini caranya Bisa kalian lawkin dengan clear minion pake ulti Selain bisa itu untuk buat farming Nah minimal kalian juga bisa buat mempercepat rotasi kalian Tapi gue ingetin ya Ulti Clouded itu berharga banget Jadi kalau item demon hunter swordnya udah jadi Jangan clear minion pake ulti Simpen ulti kalian buat war Gue ulangin lagi nih Gue tekanin lagi Jangan clear minion pake ulti Kalau DHSnya udah jadi Jadi kalau DHSnya belum jadi Boleh tuh kalian farming-farming Pas early game itu kan DHSnya belum jadi Kalian boleh clear minion pake ulti Tapi kalau DHSnya udah jadi Jangan clear minion pake ulti Clouded itu salah satu hero yang bisa masuk war war dengan gampang ya Tapi juga jangan gampang ke lah istilahnya Karena ulti Clouded juga bisa ke cancel Makanya jangan sembarangan kalau mau masuk war Walaupun udah ada DHS Tapi kalau pas masuk war Skill musuh masih ada semua dan Skillnya itu crowd control semua Atau gak bisa balik malah mati konyol nanti Lihat dulu skill musuh Dan tanya sama temen-temen kalian Udah keluar belum skill musuhnya Dan kalian juga Kayak Kalau udah Skillnya udah keluar semua Kalian bisa Ngabisin atau ngeratain lah Kayak si Cartesi Atau gimana tuh Bilangnya susah banget Kalau dari Filipina tuh Ada TZY itu maksudnya gimana Gue juga kurang tau ya Nah si Cartesi dari Filipina tuh dia bagus banget nih Bisa cari momentum buat Nunggu skill musuh keluar semua Baru Ngeratain pake blazing duetnya Tapi ya maklum aja sih Dia pro player dan juga Punya tim Gak kayak kita gitu kan Skill 1 Clouded kan bisa Mempercepat movement dan attack speed si Clouded Dan bisa di stack juga Nah kalian pinter-pinter buat ngejaga stack itu biar gak putus Apalagi kalau udah menit 12 ke atas Kalau stacknya 10 larinya udah kayak unjuk lah tuh cepet banget larinya Dan susah juga buat ditangkepnya Dan skill ini juga berguna banget buat pas lagi ulti Kalau stacknya udah 10 Itu kan jadi attack speednya jadi tambah Gede tuh apalagi kalau udah ditambah demon hunter sword uduh Itu damagenya udah ngebrush banget Kalau kenain musuh Apalagi kalau udah yang gue bilang tadi ya Kalau udah jadi hitamnya Udah bisa auto rata Kan Clouded itu butuh attack speed ya Jadi makanya ditambah demon hunter sword Ditambah juga stack 10 udah auto rata lah Nah kalau tips gimana ngejaga stacknya Kalian bisa manfaatin jungle buat ngejaga stack kalian Kalau junglenya udah sekarang tuh Nah kalian tuh tunggu dulu Sampai cooldown skill 1 nya selesai Baru kalian pake skill 1 nya ke jungle yang sekarang tadi Biar kalau disekitar kalian tuh gak ada jungle Selain jungle itu yang sekarang tadi Kalian bisa tetep ngejaga stack dari skill 1 Clouded itu Nah selanjutnya gue kasih tips buat Cloudy Shetland ya Atau yang gak jadi hyper carry Tipsnya tuh kalian kan gak pake item retribusi nih Eh bukan item sih apa Spell Spell retribusi Retribution Nah kalian pake item yang cocok lah buat Cloudy Kayak purify Purify itu biar kalau war meskipun ada crowd control Tetep bisa blazing duet Dan execute Kalau buat ngepastiin hero musuh mati Kan biasanya ulti tuh Dan kalian Biasanya musuhnya cuma sekarang Gak mati Nah kalian bisa manfaatin Execute tadi buat Ngepastiin hero musuh mati Dan kalian kan side laner nih Kalian gak usah beli item jungle Kayak yang gue rekomendasiin tadi Tapi ganti item yang lebih berguna Kalau buat Shetland lah Kayak sepatu mana Atau yang lain lah Pokoknya buat Shetland Dan oke mungkin sampai sini dulu ya Pembahasan tentang tips dan tri Gimana caranya bermain Cloudy yang baik dan benar Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan kalau ada yang Mau kasih saran juga Dan ide buat video Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah gue bales gitu kan Dan ya Mungkin sampai sini dulu Dan jangan lupa like Share dan subscribe Sebanyak-banyaknya Karena Satu subscribe dari kalian Bisa ngebangun channel ini gitu kan Dan Oke See you next Video Dan Bye 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 Sub indo by broth3rmax